Kedan PPS Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing membagikan takjil gratis kepada pengendara yang lewat. Kegiatan ini turut dihadiri Komisioner KPU Kuansing, Yeni Gus Neli. Memanfaatkan memanam dan tahun ini, Banitia Pemilihan Kecamatan dan PPS Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing berbagi takjil gratis. Takjil dibagikan tidak hanya bagi pengendara sepeda motor, namun juga kendaraan roda empat. Aksi berbagi ini turut dihadiri Komisioner KPU Kuansing, Yeni Gus Neli. Kemudian seping itu, kita berharap dengan kegiatan seperti ini, tahapan-tahapan pemilu dapat diterapkan kepada masyarakat. Baik itu, tahapan kita pilih apakah kita pilih, apakah kita pilih, apakah kita pilih. Komisioner KPU Kuansing, Yeni Gus Neli mengapresiasi kegiatan yang dilakukan PPK dan PPS di Kecamatan Benai. Pasalnya kegiatan ini juga diikuti dengan sosialisasi pemilu. Terima kasih, sebenarnya ini suatu cara ya, kegiatan yang memang kita apresiasi sekali. Ini merupakan bentuk sosialisasi PPK, Kecamatan Benai dan juga PPS-nya, kita selalu KPU ya. Kepala kegiatan ini, memang apresiasi betul kegiatan ini mudah-mudahan ini ke depannya bisa membawa ke depan-ke depan itu partisipasi masyarakat. Kita kena menutup sosialisasi kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan ke depan, bagi itu pemilih kita yang sudah terdaftar, yang belum terdaftar sekarang, kita proses DPS juga ya, datang di sementara. Sekarang tahapan 12-12 kita akan kemampuan. Silahkan nanti daftar kita, pemilih kita ini menengok daftar tersementara ini. Yang sudah diumumkan oleh PPS kita. Ini bentuk sosialisasi yang sangat bagus, kami terlihat apresiasi kepada PPK dan PPS Kecamatan Benai. Masyarakat diimbau proaktif memastikan dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih lewat website cek DPT online. Jika warga belum terdaftar, maka warga bersangkutan diminta mendatangi PPS setempat untuk didata. Dari Kabupaten Kuansing, Ivo Alidra, Ceria TV melaporkan.